Apa yang biasa Anda lakukan pada saat jam 12 malam? Tidur? Lembur? Stokimantan? Atau melanggar resolusi PBB yang telah ditetapkan 37 tahun yang lalu? Welcome to The Fact Is. Apabila Anda memilih jawaban yang terakhir, Anda memiliki sikap yang sama dengan Presiden Amerika sekarang, yaitu Donald Trump. Pada tanggal 6 Desember kemarin, Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota resmi dari negara Israel. Lalu, dengan gegabahnya, ia juga memutuskan untuk memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat di Israel dari Tel Aviv menuju Yerusalem. Sikap Trump ini mendapatkan kecaman keras dari berbagai belahan dunia, bahkan hingga menyebabkan banyak sekali kerusuhan. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah... Sudah tepatkah reaksi yang ditujukan pada Donald Trump? Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik masalah Yerusalem? Sebagai pencari fakta, kita perlu data-datanya. Konflik perebutan kota Yerusalem antara Israel dengan Palestina sebenarnya bukanlah sebuah masalah yang baru. Konflik bahkan sudah terjadi sebelum agama Yahudi itu muncul. Dari sekedar kota kecil, Yerusalem kemudian menjadi bagian dari kerajaan Mesir baru. Mengikuti runtuhnya kerajaan Mesir baru, maka berdirilah kerajaan Israel. Kerajaan Israel sendiri kemudian dikalahkan oleh kerajaan Assyria. Setelahnya, Yerusalem berpindah tangan dari satu kerajaan ke kerajaan yang lain, hingga pada akhirnya jatuh di tangan Turki Otoman. Pasca Perang Dunia Pertama, Otoman berhasil dikalahkan oleh Inggris. Yerusalem pun berada di bawah Inggris. Pada era modern, perselisihan internasional diselesaikan lewat jalur diplomatik atau dengan bantuan PBB. Sidang umum PBB pada 29 November 1947 berkata bahwa wilayah Palestina dibagi menjadi dua negara, yaitu negara Arab dan negara Yahudi. Di sini, Yerusalem berada dalam kendali internasional. Namun, Perang Arab-Israel pada tahun 1948 menjadikan Yerusalem terbagi dua. Yerusalem Barat di bawah Israel dan Yerusalem Timur di bawah Jordania. Perang 6 hari pada 1967 mengubah konstelasi politik di Timur Tengah. Yerusalem sepenuhnya diduduki oleh Israel. Pendudukan Yerusalem Timur ini tidak disetujui oleh dunia internasional. Semua negara termasuk Amerika pada saat itu tetap mempertahankan kedutaan mereka di kota Tel Aviv. Sikap dunia internasional diperkuat dengan munculnya Resolusi Dewan Keamanan PBB 478 tahun 1980. Menyatakan bahwa klaim setiak Israel atas Yerusalem itu tidak sah. Dasar sejarah dan hukum internasional ini membuat tidak ada satupun negara di dunia saat ini, Tidak juga Israel dan Palestina, terlebih lagi Amerika yang dapat melakukan klaim sepihak atas kepemilikan Yerusalem. Yerusalem telah dan akan selalu menjadi kota multikultur, kota multireligi, dan kota internasional. Ya, kalau mau klaim berdasarkan sejarah, Yerusalem seharusnya dikembalikan ke kaum-kaum pagan sebagai pemilik awal dan juga yang paling lama berkuasa di Yerusalem. Oleh sebab itu, dampak dari pernyataan klaim sepihak dari Trump membuat dunia bereaksi keras. Pemimpin-pemimpin dunia juga ikut menolak klaim sepihak dari Trump. Pak Deh juga ikut menolak lho. Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Itu dari negara-negara yang sering berseberangan dengan Amerika Serikat dan Israel. Lalu, bagaimana dengan para sekutunya? Presiden Trump's announcement on Jerusalem has a very worrying potential impact. It is a very fragile context and the announcement has the potential to send us backwards to even darker times. I told him I thought it was a mistake because we work and we've worked all together on the recognition of two states, Israel and Palestine. Ada ngasias tuyo? You lit a candle of truth. You dispel the darkness. One defeated the many. Truth defeated lies. Thank you, President Trump. Thank you, Nick Keheli. See ya.